Hadiri Deklarasi Damai Baca Kades Gelombang 3 Tahun 2020, Kapolres Bojonegoro berharap pil kades kondusif. Bakal calon Kepola Desa Baca Kades dari 4 kejamatan, Bawreno, Kepoh Baru, Kedungadem, Sugihwaras. Gelar Deklarasi Damai di Pendopo Kejamatan Bawreno, Kabupaten Bojonegoro pada hari Senin pagi, tanggal 20 Januari 2020. Acara dihadiri Forfimda Kabupaten Bojonegoro, Forfimcam 4 kejamatan, masing-masing panitia dan Baca Kades dari 4 kejamatan tersebut. Sebelum dilaksanakan pengucapan deklarasi damai, Bupati Bojonegoro Hajah Annamuwanah berpesan kepada seluruh Baca Kades untuk mempersiapkan mental. Karena kontestasi pembelian Kepola Desa sudah sejak dulu dilaksanakan. Berbeda dengan pil pres maupun pil kada yang dulu kontestasinya melalui legislatif. Annamuwanah juga berharap dalam pesta demokrasi ini harus tetap menjaga kerukunan serta persatuan dan kesatuan. Selain itu, bakal calon Kepola Desa harus mematuhi deklarasi yang sudah diucapkan bersama. Lanjut Kapolres, dirinya berharap pil kada serentak gelombang 3 tahun 2020 ini berjalan aman, lancar dan kondusif. Heri Imam Ma'arif, jejak kasustv.com Bojonegoro mengabarkan. Sementara ungkapan yang sama juga disampaikan Kapolres Bojonegoro AKBPM Budi Hindrawan. Menurutnya, menang dan kalah itu hal yang wajar. Jadi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, AKBPM Budi Hindrawan menegaskan, sesuai gelar pasukan beberapa waktu yang lalu, pihaknya akan mengerahkan 1.890 personil gabungan dengan dibantu Pol Dajatim serta TNI atau Kodim Bojonegoro. Lanjut Kapolres, dirinya berharap pil kada serentak gelombang 3 tahun 2020 ini berjalan aman, lancar dan kondusif. Siang gimana, Pak? Kita sudah menyiapkan, kita kemarin sudah pasukan, kita siapkan pelatihan simulasi terkait masalah berkabes yang perlu kita antisipasi terkait masalah pencana. Kira-kira berapa personil, Pak? Personil berapa? Personil yang kita libatkan, 1.890 terdiri dari Polres Perbantuan Kodam, Primop dan Polres Perbantuan Kejaraan Berat. Harapannya, Pak? Harapannya semuanya aman, lancar, lukun, kondusif. Harry Imam Ma'arif, cecak kasustv.com Bojonegoro, mengabarkan.